Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu memperoleh. Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghala jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, Bapalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu. Simon Petrus naik ke perahu. Lalu menghelak jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguhpun sebanyak itu ikannya jala tidak goyang. Kata Yesus kepada mereka, Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan. Mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Kebangkitan Kristus memberi harapan dan semangat baru Untuk memwujudkan visi misi Marsudirini menuju gereja Sinodal. Masih ingat apa visi dan misi Marsudirini? Satu. Gimana kita merenungkan tema ini kalau kita tidak tahu? Apa visi dan misi Marsudirini? Nomor satu. Kalau kamu yang punya Marsudirini sejak tidak tahu, apalagi saya. Lalu bagaimana saya mengkotbahkan pada kesempatan ini Arti kebangkitan Kristus Untuk meningkatkan atau membujukkan visi dan misi Marsudirini? Oh iya, pakai nyanyi saja. Silahkan. Biar saya tahu visi dan misinya apa dan biar kita semua sadar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton